Jadi, organisasi PMR itu adalah organisasi pinaan dari PMI yang pusatnya ada di sebuah selesai. Secara umum tugas PMR adalah membantu dan menalami orang yang membutuhkan pertolongan penahanan di sebuah selesai. Namun, ada beberapa tugas PMR di SMKD yang masing-masing, seperti yang pertama itu menjaga KS, dan kedua menjaga kesehatan di pacara, dan ketiga membantu dalam pergiatan screening kesehatan, dan yang keempat, rapat rutin. Dan ada beberapa pergiatan-pergiatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kita selalu menutupkan pasir bergoyong-goyong dan berjasama, karena kita berharap akan tujuan yang kita harapkan untuk dapat mencapai di sejauh penasaran. PMR biasanya latihan 1-2 kali dan seminggu, itu tidak ada selasa dan satu. Menurut saya, menfaat yang saya rasakan bergabung di organisasi PMR itu banyak salah satunya. Yang pertama, menambah lawasan mengenai penyakit kesehatan, terus menambah relasi, dan juga menambah pengetahuan mengenai struktur bagaimana organisasi itu bekerja. Jadi, kalau kalian bergabung di organisasi PMR, banyak banget manfaat yang kalian dapat merasakan. Mulai dari manfaat dalam diri kalian, sama manfaat ada orang lain di sekitar kalian. Contohnya yang tadi aku jelasin, manfaat mengenai diri sendiri itu banyak menambah wawasan tentang pendidikan, kesehatan, terus menambah relasi, tapi kalau bagi orang lain, kalian dapat membantu orang lain di sekitar kalian dengan prosedur yang sudah dijelaskan dan diberhasilkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.